Nah, gimana sih cara nentukan harga tanah? Dan ini kemarin terjadi, jadi ada satu klien yang nitip tanah, dia ngomong, tanahku ini sudah 2 tahun nggak laku-laku, padahal lokasinya bagus, ya kan? Lalu juga harganya sudah sesuai harga pasar yang dia buka. Nah, harusnya kan laku ya, kalau lokasinya bagus, harganya juga harga pasar, harusnya laku. Lalu aku tanya, bentuk tanahnya gimana? Ternyata bentuk tanahnya seperti sedotan. Jadi lebarnya 6, panjangnya 100, berarti 600 meter. Tapi dia buka harganya, sama seperti tanah-tanah lain yang bentuk tanahnya persegi panjang. Nah, tentu nggak sama dong, tanah yang bentuknya sedotan sama yang bentuknya persegi panjang. Persegi panjang itu contoh, yang memiliki proporsional 1 banding 2 atau 1 banding 3. Misalkan lebarnya 20, lalu panjangnya 40, atau panjangnya 60. Itu tentu harganya nggak sama dengan tanah yang bentuknya sedotan. Lebarnya 6, panjangnya 100. Nah, karena mau dibikin apa? Yang mahal itu kan yang di tepi jalannya. Sedangkan yang di belakang itu kan tentu harganya nggak bisa disamakan. Nah, sehingga tanahnya dia sulit laku. Kenapa? Karena oke lokasi bagus, tapi hanya menang 1 poin. Poin kedua harga dia kalah. Poin yang ketiga bentuk kalah. Property itu bisa cepat laku kalau 3 poin terpenuhi. Kalau ini tanah ya, lokasinya bagus, harganya murah, atau bentuk tanahnya bagus. Kalau 3 poin terpenuhi semua pasti laku. Sudah lokasinya bagus, harganya murah, bentuk tanahnya juga ideal. Itu pasti laku. Tapi kalau nggak bisa termenuhi 3-3-nya, minimal 2 poin terpenuhi. Itu kalau tanah. Kalau rumah, poinnya adalah lokasi, harga, dan bentuk bangunannya. Ya, kalau 3 poin menang, ya dia bisa cepat laku. Jadi, saya sarankan sama dia, Karena tanahmu 6x100, ya kamu jangan samakan dengan yang tanah bentuk kotak atau presi panjang. Ya, banting harganya. Turunkan harganya. Kalau kamu nggak mau turunkan harganya, ya nggak bisa laku-laku.